Terima kasih telah menonton. 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 itu secepat mungkin kita akan selesai ini fungsinya apa mau ngebantu begini tuh fungsinya apa jadi terkait dengan modus-modus pinjol ini aku lebih penting lebih terganggu terganggu kita mendapatkan instruksi dari usat lo main bentengan lo main benteng siapa ini udah lu beda permainan lo gak ada yang ngerti permainan lo era mana lo siapa kan negara baru gak ngerti gue gak ngerti gue yang baris nih ini dia ibunya induknya siapa iya mau cari anak ayam gak ada gak ada gak ada gak ada mohon maaf ya soalnya ayu memang lahirnya di depok tapi gedenya di goa jadi permainannya beda aduh jadi saya sudah mendapatkan informasi dari kantor pusat bahwa pinjol ini akan segera kita lakukan penggerebekan penggerebekan langsung saja lokasi sudah kita temukan siap dan kalian berdua ikut saya langsung saja kita ke lokasi saya gak ikut kemana kenapa saya mendadak sasak nafas nih kenapa soalnya separuh nafas aku di dia ini kita mau bertugas pasti aja iya iya nanti saya ambilin damposnya ya nah ini dia apaan apaan apanya ini tempatnya oooh disinilah tempat para pinjol-pinjol itu beroperasi ini kantornya ini kantornya saya mendapatkan informasi dari pusat bahwa kita harus segera menggerebek tempat ini oke saya gak masalah sama gerebeknya cuma tiap kita nggerebek kejahatan kita gak pernah pakai perhitungan kenapa kita cuma bertiga kalau di dalam lebih dari tiga gimana bener pemandan kita ini bertiga cukup oke cukup kalah tenang aja saya tuh udah kontak pasukan udah pada ngepung gedung ini jadi kamu gak usah khawatir oke kalau gitu aman yaudah jadi nanti begitu saya tendang pintunya kalian ganti ya hahaha kalau gitu misalnya kita udah rusak gitu gak lucu banget gak usah gak usah ditendang kalau gitu ngapain ditendang kita semua ganti jalan gitu loh akan iya gak usah ganti karena cepet neger oke start laps oke garebek hehehe disitu tempatnya Oh gini eh Paul hei mana ada lubang disitu dong liat apaan disitu mau ngintip nggak ada calang jangan begitu dong aku ini hati-hati dong 1 2 3 kamu disini kamu disini Hai satu dua tiga masuk 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 di mana sih kalau diam aja di depan dulu ya ngomong-ngomong ada seri ngerebek gimana sih nggak komandan dulu Jangan menggerak! Jangan menggerak! Angkat tangan semuanya! Tempat ini sudah kami kepang! Kepung! Kepung! Wah itu dia! Wah rame ya! Kami dari kepolisian Semua pergerakan di ruangan ini Di stop dulu Dimana komandanya? Bosnya mana? Bosnya mana? Bosnya mana? Bosnya mana? Bosnya mana? Bosnya mana? Bukan saya apa? Oh saya ngenalin nih dia Siapa dia? Kamu resign dari tempat lama kerja kesini kamu ya Begitu caranya ya Kalian ini Ini apa teman-teman? Pinjol! Kantor pinjol! Kalian ini kantor pinjol kan? Yang telah melakukan penipuan kepada masyarakat Betul! Wah ini ada buktinya nih komandan Ini ada SMS-SMS yang dikirimkan ke semua nomor-nomor Minggir dan Biar keambil kamera Hehehe Hehehe Nih Loh Ini yang suka broadcast-broadcast Pesan ini Laptop sebelah Sebenarnya Ini juga nih kayaknya Jadi kalian emang operasikan Eh sebentar kemarin Yang ini malah ngerayu orang Yang dirayu yang di depan lagi Coba begini Lo ngobong aja begini langsung Iya Mbak Mbak yang di sana coba kesini Sini 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 Dua-duanya 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 Mendekat ke komanan saya Kamu berdua ngurusin baju kan disini kan Kenapa kalian tiba-tiba jadi pinjol seperti ini Butuh uang Butuh uang Dua-duanya Ini jelas Tidak Diperbolehkan Ini adalah penipuan Ini adalah Tindak Kriminal Aduh Hahaha Itu pos saya Mana posnya Jangan berdekat Angkat tangan Ini sudah dikepung kami dari petugas kepolisian Jangan lari Jangan lari Jangan lari Ini Polisinya nih Hahaha Ini 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 Siapa bosnya Yang mana bosnya Anda Bosnya Bosnya dia nih Gak mungkin Kalo bos beda sendiri dong bajunya Ya kalo emang saya bosnya emang kenapa Ayo maju ke depan Sini Sebentar ada apa dulu nih Ada apa dulu nih Sebelah sini Mari mas Maju ke depan Kalo emang kalian punya izin mana izinnya Gak kalian kesini ngapain dulu Malah nonton lapor pak lagi Hahaha Ini kenapa karyawan pada diem-diem semua sih Ya karena mereka Gak pake clip on Hahaha Saya minta surat-surat izin perusahaan ini Surat-surat Iya Gak tujuan kalian kesini ngapain dulu Loh jelas kami mengerba karena ini ilegal Ini adalah Usaha yang Telah menipu banyak orang Ini kita dapet laporan dari warga Katanya sudah mulai meresahkan Kalo ada satu orang meminjam Tiba-tiba Sekeliling dari orang itu Dihubungi Betul Terganggu Jadi database nya dijual Oh tidak Bukan tempatnya disini Loh izinnya mana? Emang perlu? Rosadi mana dia? Hahaha Sampai Rosandi 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 Ayo mana surat izin? Gak ada surat izin Dia bisa menunjukkan kan? Berarti dijelas ini ilegal Tidak dong Kita disini cari duit Ini buktinya tadi di komputer ini saya lihat Ini adalah Pesan-pesan yang kalian kirimkan ke nomor-nomor yang kalian punya Enggak dong Ini Ini bisa baca gak? Tuh Tuh selamat malam saya dari aplikasi pinjaman muda Nih Bagian sudah jatuh tempo Kalo tidak dilunasi Maka sistem kami akan menghubungi semua kontak diakil Tapi kita disini cari duit pak Gimana dong? Gak begini caranya Gak begini caranya Cara berbisnis gak begini Karena kalian tidak bisa menunjukkan surat izinnya Maka kalian kami tancep Eh Tangkap Tangkap Kami tangkap Dan kalian bisa bertanggung jawabkannya di kantor Kalo saya tidak mau gimana? Oh tidak bisa Saya tidak mau Oh gak bisa mas Anda dikontrak sama trans tujuh harus mau Betul Tapi bisa menolak Saya tidak mau Oke Oh Hajar mereka Tidak boleh seperti itu Hajar Mundur Mundur Lu yang mundur Sudah 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 Tidak usah melawan petugas Ya saya hitung sampai 3 kalian ikut kantor Kalo sampai 3 gak mau jalan juga Saya hitung sampai 4 Hehehe Kali kemarin sampai sekarang gak ada yang tau permainan kali Hehehe 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 Bu Kiki Saya kesel banget Saya kan jadi malu ini sama temen-temen di kantor Rama yang pada disini saya malu kalo saya punya hutang sama gara-gara pinjeman online ini begini bikin saya kacau ini deh Hehehe 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 Kita ini lagi mau interogasi malah baju-bajuan Hehehe 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 Sebentar Jangan menyerah Maka enmes Asli orang mana maaf Saya ya Oh ya saya aslinya Nusatenggara Timur Halo Atau permainan tok-tok-tok anak ayam Kalo permainan donal bebek mundur tiga langkah satu dua tiga ada Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Gitu doang gak? Kenapa tungguan ditutup? Gak ngerti? Renovasi, ada perbaikan jalan Eh? Bukan kantor? Jalan bisa nantor Jalan bisa nantor Oh iya Oke, sekarang anda harus jawab semua pertanyaan dari kami Jangan coba-coba mengelak ya Nama lengkap anda adalah John Nes Antonio Kamaleng Betul pak Benar tanggal 15 April anda lah Kata siapa? Kata siapa? Kata saya Kan anda baru lahir Masih bayi, belum tau itu terlalu Tunggu sebentar, tunggu sebentar Ini masalah lahir gampang ya Hei masih ribut soal mainan loh Sampai ngelepon temennya Lu nyari pendukung lu yuk Maaf ya maaf Masalah mainan doang Mengapa anda memilih menjadi bos di kantor pinjol ilegal? Soalnya kan saya cari duit Kalau disitu kan duitnya banyak yaudah saya ambil aja Ya kalau ilegal kan anda tau konsepansinya apa Ya awalnya saya nggak mau sendiri Tapi karena banyak orang yang mau ikut saya yaudah saya mau aja Gak boleh dan ilegal kan ilegal Nah itu tidak boleh Tidak boleh Ya Ini nggak ada yang lurusin iwen Gak usah gak usah, gak usah dilurusin Biar saya mandiri Soalnya bener ilegal kan ilegal Nah itu siapa kabar? Imut Imut Ya itu kan jadi satu Berarti kan dia nggak ada izin Ih, jin Kan kalau saya lihat data-data anda yang saya dapatkan dari Google Ya sepertinya anda ini kan memiliki suara yang bagus Kenapa anda tidak menjadi penyanyi saja? Nah itu memang profesi saya sebelum saya masuk pinjaman online ini Sudah enak-enak disitu kenapa kamu lakukan pinjaman online? Kenapa? Kenapa? Nanyi kan udah bagus Hah? Lagi pandemi Betul sekali Betul sekali Kalau udah jawabannya begitu kita hanya bisa menunduk dan mendoakan Eh kan masih banyak yang bisa dilakukan Tuhan Atas siapa pandemi bikin orang susah? Kalian gak tau kemaren ada yang viral Kenapa? Daftar orang-orang yang kekayaan yang naik berkali-kali lipat meskipun Heheheh Heheheh lu nggak denger bunyi Oh ada yang jemput cinta luar biasa itu kan meledak sekali ya berapa ratus juta itu cinta luar biasa kamu kalau kamu tahu lagunya ya nggak gitu terimalah lagu ini cinta luar biasa itu judul judulnya cinta luar biasa mes terimalah lagu ini itu bulan terimalah lagu ini dari orang biasa tapi apa cintaku luar biasa lanjut aku tak punya harta asal banyak duitnya beda lagu itu bayangkan cinta luar biasa itu menjadi salah satu lagu Indonesia yang ditonton sampai dengan 257 juta luar biasa lalu yang kedua hanya rindu ya Oh hanya nyanyi penyanyinya ada di sini suruh dia aja nyanyi lagunya nggak gitu ya tapi nggak gitu kuingin saat ini engkau ada di sini semua yuk tertawa bersamaku seperti dulu lagi gugup gugup lama nggak magung ya nggak apa-apa itu lagu luar biasa sekali ya Oh terima kasih itu lagu terima kasih sama ada lagu terakhir lagu terbaru yang saya suka banget apa tuh yang judulnya tiba-tiba rasa ini merasa ini merasa setelah sekian lama kita berpisah apa mungkin memang masih ada rasa semoga dirasakan bulan kau begitu menindang eh malah jadi jombi lu hei harusnya lu sebagai gitaris kalau ada lagu medley jadi ngebeat tinggal mainin efek iya dong efeknya emang bikinnya orang jadi jombi nah enak-enak juga lu setiap jadi bulan jadi jombi lu kan video clip itu gitu ya tapi yang kerennya lagi lagunya nmesh ini di cover sama orang-orang di luar negeri di korea sementara banyak kan orang kita kan yang nge cover lagu korea ini kebalik orang sana nge cover lagu ini iya dong pake bahasa kita nah mes begitu mereka gak cover lagu kamu gimana rasa kamu? rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah atau mungkin memang masih ada rasa semoga dirasakan yang obat ada aduh udara di kota ini sudah sangat tidak sehat bisa jadi berancun jadi gua harus melindungi diri menggunakan pakaian penangkal dengan lengkap dari kepala sampai lutut kaki lutut kaki nah biar aman semuanya daripada terjadi apa-apa eh 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 bentar bentar lu mau nonton konsernya inul lu ngapain? emang kita dibulan apa? kayak pasukan nasa gitu pak nah bukan ini kan bukan pake baju astronot ini baju kelindung dari virus atau udara yang berbahaya tapi repot banget ya pak pake baju kayak gini saya kan jadi gak dikenal orang lagi sama baju orangnya lah lu buka juga gak dikenal udah ini mungkin kita aman udah santai aja wendy ya hilang iya dan siap dah kesini aja pindah aman ah kurang kemana iya dan hey naruto iya mau jadi naruto depan udah gak usah lebay kayak begitu lepas tuh maskernya gas maskernya lepas hah udaranya udaranya iya ah udah lepas kok face shieldnya benih banget sih beda sama punya saya nih burem yah yang lu pake face shield biasa sih makanya pake sharp face shield nih kayak gua pake nih yang kalo dipake sama sekali gak ganggu pengliatan dan bisa mengurangi pantulan cahaya matahari atau lampu wen gak berembun kalo nafas tuh coba kalo lu nafas waduh berembun nih komandan kan mau dong pake face shield sharp gitu sama kayak komandan ini buat wendy ini buat gila makasih nan ih keren ganti 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 balik dong gini gini nah kalo soal udara bersih jangan takut karena ada sharp air purifier ini dia nyalain ya barang yang sangat bermanfaat di kala pandemi seperti ini plasma klasternya bikin udara bersih sehat bebas dari virus bakteri jamur dan alergen sudah terbukti ampuh melumpuhkan virus corona covid-19 di udara dalam 30 detik dan juga di dalam droplet atau yang ada di permukaan benda wah kalo ada sharp air purifier gua gak pano lagi nih nah yang terakhir ada sharp maskernya nih yang efektif nyaring partikel berbahaya virus dan bakteri nih kayak gini nih ih ini dong hah ini minta biskuit lagi nah keren kan nih titip bagiin sama temen-temen yang bertugas jerpa share rasa dili tiba-tiba ada Setelah segi yang lama kita berpisah atau mungkin memang masih ada rasa Semoga ngerasakan yang obat. Aduh capek. Apa nih yuk? Jus pak buat ame. Jus? Iya. Ini rasanya apa? Rasa ini tidak kita ada. Capek. 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 Capek lho. Capek lho. Wuuuuh. Selanjutnya make ini. Ah capek. Dia cuma nyanyi gue yang begini. Oh ini minumannya beda nih. Ayo. Kenapa ini minumannya beda-beda. Beda-beda. Enggak pak itu gak beda. Beda rasanya doang. Emang rasanya rasa apa? Rasa ini. Memang sudah alat. Pak saya pernah duet pak sama ame. Masa? Yang mana lagunya? Oh i. Apalah cinta. Coba dong. Ayo me nyanyi me. Ayo me. Judulnya apa? Apalah cinta pak. Apalah cinta. Telora di dada. Apalah cinta. Menyatukan kita. Uwa uwa. Apalah cinta. Cinta yang aku tahu. Indah bahagia. Indah bahagia. Namun bila jalan berlanjut. Kau yang akan pergi. Tinggal. 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 Jangan berdua dengannya, jangan berubah takdirku, satukanlah hatiku dengan anak. Gak usah pake dangdut ya? Bisa-bisa. Jangan berubah takdirku. Itu siapa nyanyi? Itu siapa nyanyi? Ya. Begitu pak. Tuhan ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan berubah takdirku, satukanlah hatiku dengan nantinya. Tuhan ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan berubah takdirku. Bang, bang nyanyinya cuma atu ya bang. Wah, iya. Wah, iya. Gak bagus. Mau download lagunya. Jangan berubah takdirku. Jangan berubah takdirku. Jangan berubah takdirku. Udah, saya pambing dulu kemanaan? Kemana? Yah, salah ada urusan ya. Ya pak, bapak kan tadi dalam keadaan mabuk. Saya antaranya ya. Jadi gimana? Kasus saya sudah diproseskan? Itu kan di baju. Tinggi juga ya? Tinggi juga. Gimana nih? Udah diproses atau belum? Sudah sih, kita rejana memang lagi proses ya. Kita mau fashion show? Ya, ditunggu aja sebentar lagi. Akan kita proses ya. Iya lah. Eh silahkan. Pokoknya nggak usah khawatir kalau soal itu sih. Gimana pak komandan? Sedang kami usut ini kebetulan yang punya kantornya sudah tertanggap. Oh ini yang punya? Oh ini anda? Ya. Halo. Anda benar-benar. Saya nggak mau salaman sama anda. Oh gitu. Jadi sekarang saya mau keluar, pokoknya saya nggak mau tahu. Oh maunya apa? Aku maunya. Nggak aku mau jawab. Bahaya ini. Aku tahu apa yang kamu makan utara. Apa? Saya nggak mau keluar. Pokoknya pak komandan, saya cuma mau kasus saya selesai secepatnya. Tenang aja, pokoknya akan saya segera kabari as soon as possible. Bener? Oke. Oke. Nanti telepon saya ya. Ya, case soon as possible nanti. Cepet banget. Oh iya iya. Saya sering lihat itu tulisan-tulisan begitu. Iya iya iya. Jadi sekarang udah oke ya pak ya. Pokoknya habis ini saya mau denger, dapet telepon. Udah kelar semua kasus saya. Sekarang saya mau keluar dulu. Oke. Maaf Mbak Tamara. Menghimbau aja. Karena ini ruang interogasi. Anda sebenarnya nggak boleh keluar masuk. Iya. Jadi anda diem aja biar saya. Ya pokoknya saya nggak mau tahu biar kasus saya cepat-cepat. Kabar ya. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Oke kita kembali ke Enmes. Siapa orang paling berpengaruh di karir anda dan hidup anda? Oke kalau yang paling berpengaruh sih. Tapi yang paling pertama ya papa gitu. Dia memang mengenalin musik. Terus ada banyak idola juga. Ada banyak referensi bermusik juga ada. Siapa referensi musiknya siapa? Baiklah. Ada Boyz II Men. Ada Bruno Mars. Abis itu. Stevie Wonder. David Foster. Di Indonesia ada Judika Glenn. Abis itu. You know what love was meant to be. Itu kayaknya Cicago deh. Iya kan penyanyinya dari itu juga. Jelas. Ada tombolnya. Tombolnya disitu. Tapi emang. Masih. Tadi kan referensi musiknya ada Boyz II Men. Ada Bruno Mars. Ada sih nuansa-nuansa itu. Bruno suka? Ya. Bruno juga. Di rumah lagi ada yang mau jual tuh. Beda dong. Beda dong. Ngomong-ngomong Bruno Mars. Yup. Kita sambut. Ini dia. Bruno Mars. Hahaha. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makan-makan sendiri, minum-minum sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri... Terserah lo masih sekolah, udah kerja, atau pengangguran, semua orang bisa kena ngejala gak punya temen... Contohnya kayak temen gue nih... Tuh, lihat mukanya kaku kan? Sehari-hari kerjaannya marah terus... Mau tau kenapa? Pacar, gak punya... Gebetan, kabur semua... Temen, makan temen... Ntar dulu... Kenapa saya dikatain gak punya temen sih? Enak aja... Kalau masalah temen sama saya gak punya... Nah bener kan? Nah bener banget... Nih gua kasih tau ya... Jumlah orang yang deket sama dia... Sama kayak jumlah rambut di kepalanya... Kagak ada... Lompos... Dan kayak lo semua yang ada di rumah... Dia nih... Butuh yang namanya temen... Temen kerja... Temen nongkrong... Bahkan temen curhat... Kan? Sedih kan dia? Udah gak usah dipikirin... Mau begitu nasib lo... Tapi daripada punya temen kayak begini... Mendingin gak punya temen... Gak punya... Temen... Sampe mesin ketik aja ngatain gue... Barusan tuh... Yeh gua gak punya temen... Kenapa emangnya? Jadi apa solusi buat gejala ini? Gak usah bohong... Pada punya handphone kan? Ayo keluarin handphone lo... Ini handphone ada... Handphone murah begitu... Heh foto siapa? Bisa koneksi ke internet kan? Heeh Jangan cuma dipakai buat nonton drakor doang... Ah bener... Mentang-mentang udah biasa nanti sendiri di kamar... Di internet... Lo bisa dapet temen ngobrol yang asik... Dan langsung klik... Mau temen nih kayak gimana? Menarik... Pinter... Rajin... Atau butuh yang... Slow... Slow... Keren... Dan seneng metosan... Semuanya ada di internet... Tapi inget... Jangan cuma satu arah kayak jalur puncak... Lo juga harus jadi temen yang solutif... Buat orang lain... Makanya... Coba ubah pola pikir lo jadi optimis... Karena temen tuh bisa dicari dimana aja... Ya kenapa saya sih yang harus dijadiin contoh... Kan yang lain bisa komandan... Eh... Komandan juga... Aten saya gak punya pacar... Punya pacar gak? Enggak... Punya temen gak? Males orang berteman sama dia... Ya udah... Ya udah... Gue minta manap... Maaf... Gue undang lagi nih alih bahasa nih... Sebetulnya... Tadi tuh gue ngomong tuh buat diri gue sendiri... Oh... Self reminder... Ya supaya gue inget juga... Itu untuk motivasi buat diri gue... Pas kalau kayak gitu... Makanya... Yuk... Satu dua tiga dong... Hahaha... Gak berjalan... Kan lu kaget lagi... Satu dua tiga... Pagi satu dua tiga... Justru gini gue kaget... Eh... Pagi satu dua tiga... Yuk... Tadi gue satu dua tiga lu kaget... Ah... Kapan gak pernah... Tadi gue satu dua tiga yang awal lu kaget... Ya itu kan gak ditayangi... Oh yaudah... Satu dua tiga... Makanya... Yuk cari temen online... Yuk makin cakep digital... Masuk kan dia pak... Masuk dia pak... Usir dia.. Masuk kan dia pak... Usir dia.. Usir... Usir dia.. Gue aja... Rebek luar dat meratpa salam... Ya pak sempit dong pak... Gada Extrem 작은 pak... Masuk... Saya salah apa pak...? Masuk... Nanti di pengadilan akan ditentukan... Masukuggah6... Pak, saya nggak bersalah, Pak. Pak, ini orang yang penyanyi lagunya tentang mentara, kan? Hati ini hanya rindam. Rindu. Rindam. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Diam. Pak, itu dia tuh. Itu dia orangnya. Itu dia tuh. Dia tuh penimpunya tuh. Dia tuh, dia tuh. Dia mafia koreanya tuh. Bener tuh, dia tuh kayak kasir *** itu, Pak. Ini siapa, Kak? Nggak tahu, ada di situ. Gue seret aja. Nggak gitu dong. Ini adalah bos mafia dari pergerakan semua pinjaman online di Indonesia. Tidak mungkin, Kak Kanda. Anjonga, Seyo. Tuh, cik gemboa nyinggonya. Ayo, cik gemboa nyinggonya. Kocok nih, Kak. Gagang jam, ya. Gagang jam. Gagang jam. Anjong, Kasiyo. Iya. Gak mungkin dia seorang penjahat. Gak mungkin. Dia udah terbukti. Gak mungkin. Garingannya luar. Bukan, saya bukan orang jahat. Itu dia mafianya. Kak, itu kan anak buah kamu, kan? Iya, gak mungkin. Gak mungkin. Jangan ngaku-ngaku ya, kalian ini cowok ganteng kok dibilang anak buah. Bukan. Tanya-tanya dulu. Mas, di sini mas. Silahkan duduk. Nih. Kak Ayu, jangan mau ketipu lagi. Siapa, Pak? Karena jaringannya ditelusuri, pusatnya di Korea. Mas ini viral karena suka memberikan petua-petua pada saat ijab kabul. Hah? Bukan si Bapak yang lakukan. Itu Ustaz Anas. Bapak. Mentang-mentang pake jahat sama. Biar fokus aja. Eh, gue mau pindah ke sini. Ya, elah lu yuk. Oke, nama anda siapa? Nama lengkap saya Adi Pertama Putra Alhasni. Siapa? Adi Pertama Putra Alhasni. Lagi, saya orang Gorontalo yang lagi kuliah di Jakarta. Oh. Tapi anda tahu, anda viral? Tahu. Bagaimana reaksi anda ketika tahu anda viral? Senang tapi agak takut. Takutnya kenapa? Takut diserang sama fansnya. Fansnya, tapi saya tidak banyak yang senang kamu mirip sama Hanjipyong. Ini fotonya. Ya, terus juga ada ini. Oh my god. Mirip sekali. Itu bohe. Senyumnya. Ya, lesum pipitnya. Ya, lesum pipitnya juga. Kamu. Kamu yang lagi viral di Tok Tok ya. Ya, ini saya di Tok Tok. Yang mirip Hanjipyong kan? Iya. Mohon maaf, ini tiga orang catering ya. Komandan, tadi bukan anda pakai baju hitam-hitam waktu datang. Iya kok, garanti. Wah. Why you change your clothes? Wow. Wow. Masalahnya bukan apa-apa. Itu tuh selananya deng deh. Model gitu. Model baru, Kak. Baru. Cek. Ih bikin malu udah pakai nanya. Mbak Tamara, harap bersabar. Karena sebentar lagi kasusnya akan segera selesai. Tapi ini temen saya lho, Pak. Atau satu sudah kita tangkap gitu. Ini temen saya lho, Komandan. Oh ini saya gak tau nih dari mana ini. Ini jaringan setelah saya telusuri jaringannya kantor pinjaman online yang kita grebek. Itu pusatnya di Korea. Dan dia pemiliknya. Wah. Bukan, Pak. Saya orang baik-baik, Pak. Oke. Anda siapa sebenarnya? Anda kuliah di Jakarta. Orang Gorontalo. Iya. Berarti tidak ada hubungannya dengan pinjam-meminjam online ini? Iya. Tidak ada sama sekali, Pak. Tuh kan benar. Orang dia orang benar kok. Baik. Ya kalau orang gak benar, tangannya di sini. Kakinya di sini. Maksud saya bukan kerja. Berarti Andika salah tangkap ini? Saya memang di sini kan salah tangkap terus. Malah bangga. Malah bangga. Tapi kemana, coba lihat. Si kakak itu juga. Oh ini Tamara Dayi yang di Tok Tok juga. Bukan Dayi gak? Bukan Dayi. 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 Dayi cilik. Dayi cilik. Kalau Dayi terkenalnya bukan di Tok Tok. Tapi. Dacil. Ini. Mbak Tamara? Iya. Jadi Mbak Tamara ini profesinya sebagai modal? Iya. Oh. Dan juga sebagai kakaknya Surya yang ke-9. Saya kaget loh. Surya kerjanya bagus sekali di sini. Oh. Iya. Kalau kerja bagus harusnya ngantor tiap hari kemana. Jika jarang masuk dia. Dia kebetulan bilang sama saya dia lagi kurang enak badan. Saya kasihan kalau anak buah saya harus dipaksa bekerja. Wah. Sejak sekali. Apa-apain nih. Apa-apain. Apa-apain kan berjadi ya. Apa-apain. Enak ya, enak ya. Oke kalau begitu boleh bangun. Iya. Kita sama-sama stand by cekrek. Berhubung di sini ada Tamara. Sini di sini ikut yuk, ikut yuk. Ayo ikut yuk, ikut yuk ya. Sebentar. Berhubung di sini ada Tamara. Boleh gak gaya cekreknya gaya model semua? Oh iya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga. 따�u. Tiga. Tiga.